Meteor, kupu-kupu dan pedang jelit 2. 4. YX yang mengksinhun masih berlari sekencangnya membelah angin seperti hewan yang terluka mengejar matahari hingga ia kelelahan dan akhirnya berhenti sebatang pohon besar berkulit kasar berdiri kekar di sana. Ia menangis menggerung memeluk pohon itu erat-erat, menggosokkan wajahnya ke kulit pohon kuat-kuat. Ia merasa wajahnya basah, entah oleh air mata atau darah. Matahari semakin tinggi. Mendung hilang entah kemana. Di luar hutan tampak sebuah rumah di sisi kali. Pemandangan begitu menawan. Seindah lukisan. Seakan di dunia ini tak ada yang lebih indah selain pemandangan di tempat itu. Ketempat itu bermacam orang dari berbagai lokasi datang bertandang, ibarat lalat melihat segumpal darah di atas sekerat daging telanjang, berbondong menghampiri. Di situ mereka rela menghabiskan uang sebanyak bayaknya karena itulah sebuah rumah pelesiran. Di tempat itu kau bisa membeli arak, memilih perempuan yang paling cantik, juga membeli mimpi yang tidak bisa kau raih. Bahkan bila kau berani mengeluarkan banyak uang, kau bisa membeli nyawa seseorang. Di sana tidak ada barang yang tidak bisa dibeli. Pun tidak ada barang yang bisa dibeli tanpa uang. Pokoknya, setiap orang yang datang harus membawa uang, tanpa pengecualian, termasuk mengxin houn. Itulah rumah milik Gao Ji Ping, biasa dipanggil Gao Laoda. Hidup berkelana selama 20 tahun mengajarkan Gao Laoda satu hal, lebih baik mempunyai uang daripada mempunyai anak. Tidak ada yang bisa menyalahkan Gao Laoda atas prinsipnya. Pengalaman telah mengajarkan padanya, kehidupan yang miskin lebih menyakitkan daripada memotong sekerat daging sendiri beberapa lelaki terlihat keluar dari rumah pelesiran itu. Mereka memeluk pinggang perempuan masing-masing sambil membicarakan hasil perjudian tadi. Berjudi semalam suntuk terkadang lebih melelahkan daripada pertarungan hidup dan mati. Mengxin houn mengenali lelaki yang pertama keluar, bermargaking, tengah memeluk wanita yang lebih cocok menjadi cucunya. Orang bermargaking itu bertubuh kuat, masih terawat, semangatnya masih mengebu. Setiap musim gugur ia datang ke tempat itu dan menginap selama beberapa hari. Mengxin houn bertanya dalam hati, tidak banyak yang mampu membeli nyawasan Yeubo. Di akah salah satunya nyawasan Yeubo berharga sangat tinggi. Dulu setiap mengxin houn membunuh orang, ia tidak peduli siapa yang membeli. Tapi kali ini lain, ia ingin tahu. Sepertinya malam tadi King menang besar, tawanya keras tergelak-gelak, tapi tiba-tiba terhenti. Ia melihat seseorang melintas mendatangi. Orang itu bertubuh tinggi besar, gagah, mengenakan jubah panjang berwarna hijau, rambutnya mulai memutih, dan tangannya memegang dua lempengan besi. Dari posisi mengxin houn di tepi hutan di belakang sana, ia tidak bisa melihat wajah lelaki itu dan hanya bisa melihat wajah si King. Di dunia persilatan marga King lumayan terkenal, namun begitu melihat wajah lelaki yang mendatangi dari depannya, seketika si King berubah hormat, menyingkir ke tepi, memberi jalan sambil membungkuk. Lelaki itu hanya mengangguk, mengucapkan dua kata, dan terus berlalu. Siapakah dia? Mengxin houn ingin tahu, tapi tidak bisa. Di tempat itu mengxin houn ibarat setan tanpa bayangan. Ia tidak boleh mempunyai nama maupun marga, tidak boleh mengenal orang, juga tidak boleh dikenal orang. Gau Lauda telah memerintahkannya agar tidak seorang pun boleh mengenalnya. Maka, ia tidak boleh memiliki perasaan, teman, dan juga kehidupan pribadi. Bahkan, nyawa sendiri pun bukan miliknya. Ia hanya mempunyai tugas. Tugasnya hanya satu, mencabut nyawa Mengxin houn coba berdiri tegak dengan tetap memeluk pohon itu. Tiba-tiba dari atas pohon terjulur sebuah tangan, gemetar menawarkan seguchi arak, diikuti datangnya sebuah suara serak. Sepagi ini sudah bangun, bukan hal yang baik. Mari minum bersama Mengxin houn menyambut guci arak tanpa menengadah. Walau ia tidak mengenal suara seraknya, tapi ia bisa mengenali serasang tangannya. Tangan itu sangat besar dan tipis, artinya bisa memegang benda apapun dengan kuat dan cepat. Maka, bila tangan itu memegang pedang, pastilah tiada seorang pun yang luput dari pedangnya. Itulah tangan Yex yang. Namun tangan itu sudah lama tidak memegang pedang. Pedangnya sudah lama ia gantungkan. Dulu, sekali pedang Yex yang berkelebat, selamanya mengenai sasaran dengan tepat Gao Laoda mempercayai Yex yang. Yex yang pun penuh percaya diri. Tapi sekarang untuk memegang seguchi arak pun tangannya terlihat gemetar. Di tangan itu tampak bekas luka yang panjang dan dalam, luka yang ia dapat saat terakhir bertugas membunuh orang. Orang itu bernama Yang Yewling, seorang kroco yang tidak terkenal. Sebelumnya, semua yang dibunuh Yex yang jauh lebih liai daripada Yang Yewling. Gao Laoda menyuruh Yang Siang membunuh Yang Yewling semata untuk memulihkan kepercayaan dirinya karena ia sudah dua kali gagal. Tapi kali ini pun ia tetap gagal. Yang Yewling nyaris memotong putus tangan Yex yang. Semenjak itu Yex yang tidak pernah membunuh lagi, kerjanya seharian hanya bermabukan semata arak itu terasa pahit dan pedas. Hanya sekali tenggak, alis mengksinhun langsung berkerut. Yex yang tertawa, ini memang bukan arak bagus, tapi tidak ada arak bagus tetap lebih baik daripada tanpa arak. Ia kembali tergelak sebelum melanjutkan, Gao Laoda masih mengizinkanku meminum arak pun sudah suatu kebaikan. Orang seperti ku pantasnya menenggak kencingku dan mengksinhun tidak tahu harus berkata apa, Sementara Yex yang sudah melorot turun dari pohon dan tersenyum memandangnya. Namun mengksinhun tidak mau melihatnya. Ia tidak tega. Orang yang pernah mengenal Yex yang pasti tidak tega melihat ia berubah drastis seperti ini. Sebenarnya Yex yang adalah lelaki yang ganteng dan kuat, tenaganya besar, suaranya berat berwibawa. Tapi sekarang pedangnya sudah berkarat, wajahnya kuyuh, suaranya berubah serat. Yex yang menenggak araknya lagi sambil menghela nafas. Sekarang semakin jarang kita berjumpa. Biarpun kau menghina diriku, itu pantas bagiku. Bila tidak ada dirimu, aku sudah mati di tangan yang Yew Ling. Terakhir kali Gao Laoda menyuruh Yex yang membunuh orang, Ia menyuruh mengksinhun menguntit dari belakang. Yex yang tertawa. Sebenarnya hari itu ku tahu kau ada di belakangku, karena itu, mengksinhun seketika menyela, seharusnya aku memang tidak pergi. Kenapa tanya Yex yang Gao Laoda menyuruhku mengikutimu karena ia mengkhawatirkanmu. Kau tahu itu. Karena itu, kau tidak percaya diri. Bila saat itu aku tidak mengikutimu, kau pasti bisa membunuh yang Yew Ling. Yex yang tertawa sedih. Kau salah. Waktu aku gagal membunuh Leilaosan, aku tahu selamanya tidak bisa membunuh lagi, Leilaosan adalah kegagalan pertamanya. Mengksinhun menatap Yex yang dalam-dalam. Leilaosan seorang tengkulak, biasanya kau paling benci orang macam ini. Aku heran, kenapa kau tidak bisa membunuhnya. Ia tertawa kecut. Aku pun tidak tahu mengapa, yang ku tahu aku merasa sangat lelah. Sedemikian lelahnya hingga enggan melakukan apapun, setelah terdiam sesaat. Yex yang menghela nafas, kau tidak akan pernah mengerti perasaan seperti ini, lelah. Kata itu tajam menusuk ulu hati Mengksinhun, sudut matanya mulai berkedut. Lama ia baru berkata, aku mengerti kau mengerti apa aku sudah membunuh sebelas orang. Kau tahu berapa orang yang ku bunuh Mengksinhun tidak tahu. Kecuali gaul lauda tidak ada yang tahu. Setiap kali menjalankan tugas, itulah misi rahasia, tidak ada orang lain yang boleh tahu. Aku sudah membunuh 30 orang. Tidak lebih tidak kurang, 30 tangannya gemetar, ia cepat-cepat menenggak aratnya. Kau pun akan membunuh dalam jumlah banyak, mungkin lebih banyak dariku. Karena jika tidak, kau akan menyerupai nasibku, lagi, seolah tendangan keras menghantam ulu hati Mengksinhun. Ia sudah benar-benar merasa mual, ingin muntah, YX yang adalah cermin dirinya. Sementara YX yang melanjutkan berkata, setiap orang memiliki nasib dan takdirnya sendiri, jarang ada yang bisa menghindari dan mengubahnya. Sebetulnya aku pernah memiliki kesempatan untuk mengubah takdirku, kau pernah memiliki kesempatan itu YX yang membuang pandang jauh-jauh. Pernah suatu kali aku bertemu dengan seorang wanita, ia membantuku sepenuh hati. Kalau waktu itu aku bertekad pergi dengannya, mungkin hidupku tidak begini. Seandainya pun mati, matiku jauh lebih baik daripada begini. Kenapa kau tidak pergi dengannya mati YX yang menyorot sedih? Perlahan ia berkata lirih, karena aku seorang bodoh. Sangat goblok. Goblok sekali. Aku tidak berani, bukannya tidak berani, Mengksinhun menatap penuh simpati, mungkin karena kau tidak tega, tidak tega pun suatu kebodohan hentaknya. Kuharap kau tidak sebodoh diriku, ia memegang tangan Mengksinhun, menatapnya dalam-dalam. Kesempatan hanya datang sekali. Jika sudah lewat, ia tidak akan kembali. Dalam hidup setiap orang pasti akan datang satu kesempatan. Karena itu kemohon padamu, bila kesempatan itu datang padamu, janganlah kasihasiakan. Sehabis berkata ia membalik tubuh, ia tidak mau Mengksinhun melihat air matanya. Ia mengucapkan semua itu bukan hanya demi Mengksinhun, tapi juga untuk dirinya. Ia tahu seumur hidupnya sudah tidak punya kesempatan lagi, karenanya ia berharap Mengksinhun dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik daripada dirinya. Sementara Mengksinhun hanya terdiam. Ia tidak bicara karena tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Perasaannya pada Gao lauda hanya dirinya yang tahu. Demi kakak Gao, ia rela mati. Ye Ek Siang kembali bertanya, apakah kau akan membunuh lagi Mengksinhun mengangguk? Kali ini siapa yang akan kau bunuh San Ye Ubo, itulah rahasianya. Tapi, di hadapan Ye Ek Siang, ia tidak bisa menyimpan rahasia itu. San Ye Ubo, apakah San Ye Ubo yang tinggal di jangnan kau mengenalnya Mengksinhun balik bertanya. Aku pernah bertemu dengannya dia seperti apa tidak ada yang tahu dia seperti apa. Aku hanya mengetahui satu hal saja, apa jika aku adalah kau, aku tidak akan pergi membunuhnya. Mengksinhun menghela nafas, berkata perlahan, aku juga hanya mengetahui satu hal saja. Apa aku harus membunuhnya? 5. Lao Bo ketika Fang Yuting pulang, ia sudah mabuk seperti melayang. Ia tidak ingat di mana minum arak, juga tidak tahu bagaimana ia bisa pulang. Yang pasti, jika ia tidak mabuk, ia tidak akan pulang. Sebenarnya ia punya keluarga yang hangat dan bahagia. Tapi 7 bulan yang lalu rumah tangganya tidak hanya hangat, melainkan sudah sangat panas. Sedemikian panasnya hingga ibarat neraka membuatnya enggan pulang. Ketika malam ini ia pulang, seisi rumah sudah tertidur lelap. Di tangannya masih ada setengah botol arak yang masih ia coba tendak. Belum lagi terminum, ia malah muntah. Setelah muntah ia jadi agak sadar. Sebenarnya ia tidak mau sadar. Setelah sadar, keadaannya malah lebih runyam daripada mabuk. Karenanya, ia memilih mabuk daripada sadar. Ia segera menenggak setengah botol arak yang tersisa di tangannya. Sesungguhnya ia lelaki yang punya uang dan nama. Lelaki yang punya uang dan nama pasti memiliki istri yang mempesona. Istrinya memang cantik, sangat cantik malah. Boleh dikata, kecantikan istrinya begitu menggoda. Tapi ia paling tidak tahan jika kaum lelaki memandang istrinya dengan mesum, serasa ingin ia cungkil setiap pandangan lelaki seperti itu. Sayangnya, ia pasti tidak akan sanggup melakukannya. Karena kalau ia sanggup, entah berapa banyak metal lelaki yang harus ia cungkil. Namun istrinya sangat suka dengan pandangan binal seperti itu, suka bila lelaki menatapnya dengan mesum. Semakin mesum, semakin baik malah. Walau di luaran wajah istrinya sedingin es, tapi ia tahu di dalam hati istrinya sedang membayangkan naik ranjang bersama lelaki yang memandang mesum itu. Pada malam pertama pernikahannya, ia hampir mencekik mati seng istri. Tapi begitu melihat sepasang metu yang besar dan lincah, memandangi mulut yang ranum merekah, tangannya yang terjulur mencekik seketika berubah jadi pelukan. Ia hanya bisa menangis di dada istrinya. Entah berapa banyak lelaki yang sudah naik ke ranjang sebelum dirinya, ia tidak mau tahu. Tapi belakangan yang ia tahu hanya satu, jika istrinya tidak ada di tempat tidur, berarti tengah berada di tempat tidur lelaki lain. Begitu sadar ia pasti mengingat hal itu. Maka Fang Yuting segera lari ke ruang tamu, setengah harak tersisa tidak cukup membuatnya mabuk. Ia mencari sebotol harak lagi, itu pun kalau masih ada. Tiba-tiba terdengar suara di luar jendela, kibar pakaian diterpa angin. Sebelum menikah dengannya, istrinya adalah seorang maling perempuan yang lumayan ternama, bernama Z. H. Uking. Ilmu meringankan tubuh istrinya bahkan lebih liai daripadanya. Setelah menikah ternyata ilmu meringankan tubuh Z. H. Uking tetap berguna, ia bisa keluar dari jendela kapanpun mau dan pulang menjelang pagi. Sejak menikah, Z. H. Uking tidak lagi mencuri barang karena suaminya sudah cukup menyediakan barang. Ia hanya perlu mencuri lelaki lilin hampir padam. Fang Yuting sudah separuh mabuk separuh sadar. Tiba-tiba Z. H. Uking muncul dengan pandangan menghina wajahnya terlihat pucat, bola matanya hitam, penampilannya dingin tapi anggun. Kau dari mana tanya Fang Yuting? Sebetulnya ia sudah tahu jawabannya, tapi tetap bertanya. Z. H. Uking menjawab dengan nada menghina, mencari seseorang, mencari siapa mencari Maui, di kota itu semua kenal Maui. Harta Maui sangat banyak. Dalam hitungan 10 orang, paling sedikit 6 di antaranya membeli pakaian di toko Maui. Beras pun dibeli dari toko Maui. Kalau berjalan entah ke mana, tanah yang kau pijak mungkin masih dimiliki Maui. Bila kau melihat seorang perempuan cantik, kemungkinan perempuan itu milik Maui atau sudah pernah dipermainkan Maui. Pokoknya, di tempat itu, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau lihat, seputar mata memandang, pasti ada hubungan dengan Maui. Wajah Fang Ye A. Uking terlihat merah, marah ia bertanya, untuk apa kau cari Maui kau mau tahu jawabnya Matusukin menyorot sinar menggoda. Wajahnya yang pucat mulai memerah, kemudian melanjutkan berkata, ia juga minum arak sepertimu. Tapi, tidak sepertimu, walau mabuk ia masih bisa melakukannya, tiba-tiba Fang Ye A. Uking loncat dan mencekik leher Z. H. Uking. Ku bunuh kau teriaknya. Meledak tawa Z. H. Uking. Ia cekikikan, silahkan bila ingin membunuhku, tidak ada yang kubuat kagum padamu. Bila kau memarahi Maui, barulah ku kagum padamu, Fang Ye A. Uking tidak berani memarahi M. U. I, juga tidak berani mencekik mati istrinya karena Maui pasti akan mencarinya. Dalam keadaan mabuk pun ia tidak berani melakukannya. Tangan Fang Ye A. Uking kemetaran dan kemudian ia mulai melonggaran cekikannya. Namun begitu melihat wajah Z. H. Uking yang menghina, tangannya kembali mencengkra merat. Tiba-tiba Z. H. Uking berteriak, jangan memukuli wajahku walau ia berteriak, tapi tidak terlihat ketakutan dalam nadanya, malah terdengar tawa dalam suaranya. Fang Ye A. Uking memukul perut Z. H. Uking hingga terjatuh. Z. H. Uking mengait leher Fang Ye A. Uking, menariknya supaya ikut terbaring di lantai dan membiarkan Fang Ye A. Uking menghirup aroma tubuhnya. Fang Ye A. Uking terus memukuli dada Z. H. Uking yang kenyal. Tapi, ia memukul terlalu ringan. Z. H. Uking malah tertawa cekikikan, ia mengangkat gaun panjangnya tinggi-tinggi, mengeluarkan sepasang kakinya yang jenjang dan putih, juga menunjukkan bahwa ia tidak mengenakan apa-apa lagi di balik gaunnya. Fang Ye A. Uking seperti sapi yang terengah. Ia membenamkan wajahnya dalam-dalam di sana. Menghirup seluruh haroma kewanitaan istrinya. Kemudian ia mengangkat tubuhnya, meletakkan persis di bawahnya. Dan Fang Ye A. Uking mulai coba memasuki diri istrinya. Ia merasa betapa kewanitaan istrinya sudah begitu basah. Namun betapapun mencoba, ia tetap tidak mampu. Akhirnya ia berguling dari atas tubuh Z. H. Uking, jatuh ke samping persis pada bekas muntahnya sendiri. Ia kembali ingin muntah, tapi tidak bisa. Yang bisa ia lakukan hanya menangis. Z. H. Uking perlahan berdiri, merapikan rambutnya yang pusut. Hanya dalam waktu sekejap ia berubah dari perempuan genit menjadi perempuan anggun. Dengan dingin ia menatap Fang Ye A. Uking. Aku tahu, sekali mabuk kau tak dapat melakukannya dan selalu mengecewakanku. Sekarang aku mau tidur, jangan coba ganggu, karena aku harus tidurnya nyak supaya besok punya tenaga buat menemui Ma O. I. Ia membalik tubuh, masuk ke kamar tidur. Sebelum masuk ia masih sempat berkata, kecuali kau membunuh Ma O. I, setiap malam aku akan tetap mencari dia. Fang Yuting mendengar pintu dikunci. Dan ia terus menangis. Hingga akhirnya nama itu melintas dalam benaknya. Seseorang dapat membantunya. Ya, hanya seorang saja yang bisa membantunya. La O. Bo. Begitu teringat nama La O. Bo, hatinya seketika tentram karena ia tahu La O. Bo akan membereskan masalahnya. Hanya La O. Bo. Tidak ada yang lain. Zeng Lao T. O, si Pak Tua Zeng, berdiri di dekat tempat tidur memandangi anak perempuannya yang cantik dengan air mata bercucuran. Ia adalah seorang tua yang memiliki penghidupan susah, seumur hidup membantu orang bekerja di sawah, saat panen pun hasilnya masih milik orang lain. Hingga hanya anak perempuan satu-satunya lah yang bisa membahagiakannya, yang ia banggakan dan perlakukan sebagai putri raja. Namun sekarang putrinya telah dirusak oleh segerombolan bejat. Semenjak pulang kemarin malam putrinya nyapingsan dan belum sadarkan diri hingga sekarang. Sewaktu digendong ke dalam, semua pakaiannya sobek, memperlihatkan kulit putih mulus yang penuh lebam. Mengapa ia bisa mengalami kejadian seperti ini? Zeng Lao Teo tidak habis pikir. Ia pun tidak tega memikirkannya. Sewaktu megambil air kemarin anak itu masih tampak polos dan gembira, masih punya mimpi-mimpi idah. Tapi saat ia pulang kehidupannya sudah berubah menjadi mimpi buruk. Sebelum pingsan ia masih sempat menyebut nama dua orang, Jiang Feng dan Jiang Ping. Zeng Lao Teo ingin mencekik leher mereka, namun ia tidak sanggup. Jiang Feng dan Jiang Ping adalah tamu dari Ksu King Song yang kaya raya. Ksu King Song adalah teman baik ayah kedua pemuda itu. Selain itu, kedua kakak beradik ini lumayan punya nama di dunia persilatan. Mereka pernah membunuh harimau tanpa senjata. Rasanya mustahil bagi Zeng Lao Teo yang miskin dan rentah untuk membalaskan dendamnya. Namun Ksu King Song dikenal sebagai orang yang sangat adil. Karenanya, Zeng Lao Teo datang kepadanya. Ia percaya Ksu King Song pasti akan membela dirinya. Ksu King Song tengah berdiri di depan Jiang bersaudara. Mukannya merah. Ia menggulung lengan baju seakan ingin mencekik mati kedua pemuda itu. Walaupun Jiang bersaudara menunduk sangat dalam, tapi dari sorot meti mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Jiang yang lebih muda menunduk melihat sepatunya sendiri yang ternoda darah perawan putri Zeng Lao Teo. Ia merasa sayang karena sepatu itu baru dibeli di ibu kota binatang jahat. Maki Zeng Lao Teo dalam hati, ia gemetar menahan geram, namun tetap mencoba menahan diri karena percaya Ksu King Song akan memberi keadilan padanya. Suara Ksu King Song sangat tegas ketika berkata, Apa kalian yang melakukan ini? Jawab dengan jujur Jiang bersaudara mengangguk. Ksu King Song sangat marah dan membentak, Tidak aku sangka kalian bisa melakukan hal ini. Apa kalian melupakan begitu saja ajaran orang tua? Aku adalah sahabat orang tua kalian, paling sedikit harus menggantikan dia menghajar kalian. Apa kalian bisa menerima Jiang bersaudara mengiakan? Wajah Ksu King Song tidak marah lagi dan berkata, Kelakuan kalian walau sangat memalukan tapi masih mau mengakui kesalahan. Di depanku pun kalian berkata jujur. Anak muda seperti kalian karena sudah mengaku bersalah, Tentu masih bisa ditolong dan dimaafkan. Untunglah nona Zhang lukannya tidak seberapa, Zhang lao teo wu seketika pening. Kata-kata Ksu King Song sulit didengarnya lagi. Ksu King Song masih melanjutkan berkata, Sekarang ku tanya pada kalian, Kelak apa masih berani melakukan perbuatan seperti ini? Yang bersaudara mengeluarkan senyum licik, Mereka tahu masalah sudah beres. Dengan cepat si kakak berkata, Tidak berani. Tidak berani lagi, Ksu King Song melanjutkan, Karena kalian baru pertama melakukannya dan berani mengakui kesalahan, Maka hukumannya agak ringan. Kalian dihukum selama tujuh hari di rumahku, Dan semua upah kalian diberikan kepada nona Zhang, Ksu King Song sejenak merapikan lengan bajunya. Kalau lain kali kalian masih berani melakukan hal ini, Aku tidak akan mengampuni lagi. Zhang Lao Teo merasa darahnya terhisap habis, Untuk marah pun ia tidak bisa. Ia hanya terkulai lemas. Bila sehari mendapat tiga tel perak, Dalam tujuh hari ada dua puluh satu tel. Dua puluh satu tel bagi Zhang bersaudara seperti setitik debu, Dan itulah nilai yang ditukar untuk membeli kebahagiaan anak perempuannya seumur hidup. Zhang bersaudara berjalan sambil menunduk dan terus keluar. Saat melalui Zhang Lao Teo mereka meliriknya, penuh kemenangan. Zhang Lao Teo orang yang sabar, selama hidup menanggung kesulitan. Ia tetap sabar ketika menerima banyak siksaan dan penghinaan, Namun sekali ini ia tidak kuat menanggungnya. Zhang Lao Teo mengeram. Ia berlari menghampiri dan menjambak baju di dada Jiang Feng. Aku juga punya dua puluh satu tel terak, Bawa adik perempuanmu kesini. Aku juga mau melakukannya Jiang Feng dingin menatapnya, Tidak bergerak sedikitpun. Pukulan Zhang Lao Teo di dadanya seperti lalat menggoyang pengelari. Dua orang pelayan datang menarik tangan Zhang Lao Teo dan langsung menyeratnya pergi, Membuat ia merasa diperlakukan seperti seekor menyeb. Seumur hidup ia biasa dihina, tapi tidak pernah terhina seperti ini. Xu Qing Song justru marah dan berkata, Kalau bukan anak peremuanmu yang menggoda duluan, Mana mungkin Jiang bersaudara akan melakukan hal itu? Mengapa mereka tidak melakukannya pada perempuan lain? Perempuan di desa ini bukan hanya anakmu saja, Tauk Su Qing Song mengebas tangannya. Cepat pulang, ajari anak perempuanmu. Jangan marah-marah seperti orang gila di sini. Zhang Lao Teo merasa air pahit keluar dari tenggorokannya, Ia ingin muntah tapi tidak bisa. Maka ia mengikat tali di atas pengelari rumah. Ia marah karena dirinya tidak berguna, Marah pada dirinya karena tidak bisa mencari keadilan bagi anaknya yang diperkosa. Ia rela mengorbankan segalanya demi seng anak, Tapi sekarang ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bila hidup seperti ini, tidakkah lebih baik mati? Ia mengikat tali dan memasukkan kepala pada lubang simpulnya. Saat itulah ia melihat di pojok ruangan beberapa labu dan setumpuk anggur. Setiap panen musim gugur ia akan memilih labu yang paling besar dan anggur yang paling manis, Kemudian mengantarkannya kepada orang itu. Ia melakukan karena rasa hormat dan cinta pada orang itu. Dan sekarang ia memikirkan nama itu. Laobo. Begitu teringat Laobo, Hatinya seketika tentram karena ia percaya Laobo akan mengembalikan keadilan untuknya. Hanya Laobo. Tidak ada yang lain tujuh pemberani, itulah gelar mereka. Mereka tujuh pemuda, berani, dan penuh tenaga kehidupan. Tapi mereka sendiri tidak begitu mengerti makna kata berani pada gelar mereka. Yang mereka tahu, mereka berani mengatakan dan melakukan apapun. Mereka tidak tahu bahwa berani berkata dan berbuat pun suatu kebodohan. Yang tertua di antara ketujuh pemuda pemberani itu adalah Taichung Gang. Ia berbeda dengan keenam pemuda lainnya, ia bukan anak piatu. Persamaan dirinya dengan keenam pemuda lainnya adalah mereka senang berpetualang. Salah satu petualangan yang mereka suka adalah berburu. Dan musim gugur merupakan saat tepat untuk berburu. Hari itu Taichung Gang membawa keenam temannya buat berburu. Mereka baru mendapat dua ekor rusa, seekor kucing gunung, dan beberapa kelinci. Tiba-tiba mereka melihat sebuah rumah terbakar di kaki bukit. Rumah Duan Siye. Duan Siye adalah paman Taichung Gang ketika mereka tiba, api sudah besar melalap rumah. Tidak tampak seorang pun yang berusaha memadamkannya. Kemana tujuh puluh hingga delapan puluhan penghuninya? Mereka berlari masuk ke dalam rumah dan menemukan jawabannya. Di rumah itu semua lelaki, perempuan, tua, muda, semua sudah jadi mayat. Total, tujuh puluh sembilan mayat, dan salah satunya adalah mayat Duan Siye. Tombak perak yang biasa digunakan Duan Siye telah putus menjadi dua. Ujung tombak menancap di dadanya, namun gagang tombak tidak ada di tangannya. Sepasang tangan Duan Siye justru mengepal dengan keras, hingga urat-urat nadi di tangannya merongkol seperti ular mati berwarna hijau kebiruan. Barang apa yang digenggam Duan Siye begitu erat hingga mati pun ia tidak rela melepaskannya. Tidak ada yang tahu, bahkan sepertinya Duan Siye pun tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya hingga mati pun ia tidak sempat menutup mata. Melihat keadaan mayat Seng Paman, hati Tai Chianggang sakit sekali, lambung pun terasa menciut. Ia berjongkok dan menutup kelopak mati Duan Siye, kemudian berusaha membuka genggaman tangan Seng Paman. Gengaman itu sangat sulit dibuka. Tangan Duan Siye menggengam terlalu erat, dan kini otot dan tulangnya sudah mengeras kaku. Api semakin mendekat, mulai memanggang wajah Tai Chianggang. Dari rambutnya pun mulai tercium bau hangus. Teman-temannya berteriak, cepat lari. Kita keluar dulu baru bicara lagi dengan menggigit bibir Tai Chianggang mencabut gelok dan memengal sepasang tangan pamannya untuk kemudian ia simpan dalam pakaiannya serta berlari keluar sana. Sesampai di luar, teman-temannya merasa heran. Jika kau ingin melihat apa yang digengamnya kenapa tidak kau bopong saja tubuhnya keluar Tai Chianggang mengeleng kepala. Mending paman sekalian dikermasi saja, ia tidak pernah berbohong pada teman-temannya, tapi kali ini ia tidak mengatakan yang sejujurnya. Sebetulnya ia merasa firasat tidak enak, membuatnya. Memutuskan membiarkan mayap pamannya tetap di dalam. Teman-temannya menatap dengan heran, apa kita biarkan keadaan seperti ini habis bagaimana lagi? Itin Chianggang balik bertanya. Paling sedikit kita harus tahu siapa yang membakar rumah ini. Tai Chianggang belum menjawab, ia melihat kedatangan tiga biksu mengenakan baju berwarna biru. Di pedang mereka terlihat pita berwarna kuning berkibar tertiup angin seiring dengan jengot mereka yang belang dan juga terkibarkan angin. Mereka seperti tiga dewa yang baru turun dari langit. Ketiganya pasti bukan pembunuh. Entah mengapa melihat mereka hati Tai Chianggang terasa berat. Sebaliknya, teman-temannya malah merasa senang. Wong San San Yu sudah datang. Asalkan ada tiga biksu sepuh itu semua masalah pasti beres. Wong San San Yu adalah sebutan untuk Yei Si, Yei Yun, dan Yei Kiang. Walau mereka adalah biksu, namun ilmu pedangnya sangat tinggi. Mereka juga sangat adil. Tidak heran jika banyak anak muda yang belajar pedang mengidolakan mereka. Tidak terduga wajah Wong San San Yu terlihat marah. Begitu berhadapan, Yei Kiang Si satu metu air berseru, kalian sangat berani Yei Yun Si satu awan menyahuti, ku tahu kalian biasa melakukan hal-hal yang berani, tidak disangka kalian juga berani melakukan ini Yei Si Si satu batu selalu jarang bicara. Ia diam seperti sebongkah batu. Lebih keras dan lebih dingin daripada batu. Enam orang dari tujuh pemberani itu wajahnya sudah berubah. Mereka bukan takut, tapi kaget setengah mati. Memangnya kami sudah melakukan apa tanya salah satunya, sementara yang lain berkata, perbuatan ini bukan kami yang melakukan Yei Kiang Murka, kalian masih berani menyangkal Yei Yun pun marah, bila bukan kalian, lantas siapa? Darah di pisau kalian pun belum dibersihkan ke enam pemuda dari kaget menjadi heran dan gelisah. Metu Wang San San Yu begitu jeli, masakah tidak bisa membedakan darah manusia atau hewan? Tapi Tai Chiang Gang terlihat tenang, ia sudah melihat permasalahannya dan tahu bahwa tiada seorang pun yang bisa membela mereka dari tuduhan itu. Ia tidak mau mati sebagai kambing hitam. Lebih-lebih ia tidak mau ke enam kawan setianya menemaninya mati. Karena itu, ia harus tenang. Yei Kiang bertanya, apalagi yang ingin kalian bicarakan Tai Chiang Gang tiba-tiba menukas, aku semua yang lakukan ini. Mereka tidak tahu apa-apa, apakah suruh aku melepas mereka tanya Yei Kiang. Tai Chiang Gang menjawab, asal kalian melepas mereka, ku jamin satu patah pun takkan ku bantah. Natu Yei Si menyipit. Satu pun tidak bisa dilepaskan. Bunuh semua pedangnya lebih cepat daripada suaranya. Saat kilatan pedang berayun, satu nyawa sudah melayang. Tujuh pemberani tidak seperti orang lain. Mereka bersatu bukan karena teman sekedar minum arak dan daging. Di antara mereka benar-benar terjalin perasaan yang ngerat. Bila ada yang mati, yang lain matanya akan memerah karena marah. Sekarang mati mereka sudah merah karena marah. Walau mereka tahu bukan tandingan Wang San San Yiu, mereka tidak takut mati. Mereka adalah anak muda yang darahnya mudah bergolak, tidak mengerti arti kehidupan dan makna selembar nyawa yang mahal. Mereka juga tidak mengerti ketakutan dan kematian. Karenanya, mereka pantang lari dari masalah. Tai Chiang Gang adalah yang tertua di antara mereka. Tiba-tiba ia justru membalikkan tubuh dan lari masuk ke dalam kobaran api. Ia lari bukan karena takut mati, ia hanya tidak mau mati tanpa tahu penyebab kematiannya. Ia juga tahu, jika ia mati, tujuh pemberani akan dicap sebagai pembunuh yang membakar rumah Duan Siye. Nama buruk tujuh pemberani tidak akan bisa dibersihkan dan pembunuh sebenarnya akan tetap bebas berkeliaran. Ia pun tahu, Wang San San Yu tidak akan membiarkannya lolos, karenanya ia berlari masuk ke dalam kobaran api. Yei Si sangat marah, berteriak, jangan biarkan dia lolos. Bunuh dia. Lima orang ini cukup kuhadapi sendiri saja, ia mengayunkan pedangnya dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Jawur yang dilalui pedangnya seketika menyembur darah. Sementara Yei Kiang dan Yei Yun menerjang kobaran api mengejar Tai Chiang Gang. Walau api sudah lama berkobar, nyalanya masih besar. Jenggot mereka yang belang sudah habis terbakar, tubuh pun di beberapa tempat juga hangus terbakar. Kehidupan Wang San San Yu biasanya sangat tenang dan damai. Pembawaannya pun selalu anggun seperti dewa. Tapi sekarang keadaan mereka tampak kacau begini. Mengapa mereka menganggap nyawa Tai Chiang Gang begitu penting dan berharga Yei Kiang berteriak, Tai Chiang Gang, apa kau tidak mendengar jerit teman-temanmu? Apa kau tidak peduli dengan mereka? Teman macam apa kau tidak ada sahutan? Yang terdengar hanya gemeretak kayu terbakar api. Yei Yun sudah tidak tahan lagi kemudian berkata, Kita mundur dulu, Tai Chiang Gang tidak mungkin lolos. Walaupun Tai Chiang Gang bisa lolos dari api, tapi ia tidak akan bisa lolos dari pedang Wang San Esou Yu. Bila tetap bertahan di kobaran api, ia akan mati terpanggang. Api sudah padam. Wang San San Yu mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran. Mayat-mayat pun sudah seluruhnya hangus terbakar. Ada berapa mayat tanya Yei Si? 85, jawab Yei Kiang. Wajah Yei Si langsung berubah. Setelah lama ia baru berkata, Tai Chiang Gang belum mati Yei Kiang menganggup. Benar dia belum mati, dia harus mati kata Yei Si. Yei Kiang menganggup dan mereka mulai mencari lagi. Akhirnya mereka menemukan sebuah jalan bawah tanah di reruntukan puing bekas kebakaran itu. Wajah Yei Kiang terlihat semakin marah. Aet Chiang Gang sudah lari lewat jalan ini, dia masih keluar gaduan, tentu sudah pernah ke sini. Ia pasti tahu jalan ini, mari kita kejar. Yei Kiang berkata dingin, harus dikejar kemanapun pergi, tidak boleh dibiarkan lolos tiga malam berlalu. Jangkrik berderik. Aet Chiang Gang menelungkup di semak-semak berduri, tidak berani bergerak sama sekali. Tubuhnya terluka tusukan duri-duri semak. Darah masih mengalir. Ia juga sudah tiga hari tiga malam tidak makan dan minum. Ia lapar hingga matanya lamur. Pun bibirnya sudah pecah kekeringan. Namun ia tetap tidak berani bergerak. Ia tahu ada orang yang mengejarnya. Pendekar Zhao Si Ong sudah memerintahkan seluruh anak buah untuk menangkapnya. Sesungguhnya Zhao Si Ong adalah teman baik ayahnya. Aet Chiang Gang datang ke tempat itu untuk meminta pertolongan, perlindungan, serta keadilan. Nyatanya, Zhao Si Ong lebih mendengar kata-kata Wong San Sao Yu. Jika Tai Chiang Gang tidak keburut tahu bahwa Zhao Si Ong sudah bersekongkol dengan ketiga pendepak itu, mungkin sekarang ia sudah mati. Zhao Si Ong tidak percaya padanya. Lantas kepada siapa lagi ia dapat percaya? Orang-orang dunia perselatan tidak ada yang mau melindunginya pun tidak ingin bermusuhan dengan Wong San Sao Yu. Wajah Tai Chiang Gang menempel ke tanah yang basah oleh air matanya. Ia tidak mudah menangis. Matipun ia tidak mau menangis. Namun sekarang ia justru menangis karena sedih dan putus asa. Sepasang tangan yang kering dan keriput itu masih ada di dalam pakaiannya. Tangan yang menggengam suatu barang itu adalah bukti yang kuat buat ia membebela diri. Tapi ia tidak bisa mengeluarkan bukti itu kepada orang lain karena tidak ada yang mempercayainya. Orang lain pasti akan membawa sepasang tangan itu kepada Wong San Sao Yu dan mereka pasti akan memusnahkan bukti itu. Kalau situasi sudah begini, Tai Chiang Gang mati pun sudah tidak ada tempat lagi. Saat ini ia seperti anjing liar. Sedih, tiada yang mau membantunya. Dingin. Lapar. Bahkan kehidupan anjing liar mungkin lebih baik daripada dirinya. Ia membalik tubuh, menelentang, menatap langit. Bintang-bintang bertebaran di angkasa. Begitu terang. Begitu indah. Sinar bintang selalu memberi harapan. Tiba-tiba ia terpikir nama seseorang. Laobo. Satu-satunya orang yang bisa ia percaya di dunia ini dan memecahkan masalahnya hanya Laobo. Tidak ada yang lain tempat itu sangat indah, rumput sangat hijau. Pemandangan begitu mempesona berbaring di tempat itu siapapun bisa melihat gunung yang hijau, awan yang bergerak perlahan, juga bisa melihat pemandangan kota yang indah di kaki gunung. Itulah sebuah kota tua. Kota itu sudah hancur 10 tahun yang lalu, tapi Wan Penguang memperbakinya dan menjadikannya hidup kembali. Berkat jasanya, kota itu sudah menjadi pusat perkumpulan si R.V.I. Pangbang dengan ketuanya Wan Penguang. Ia tinggal di kota itu. Orang-orang di dunia persilatan tidak ada yang berani sembarangan di sana, bahkan merusak sehelai rumput pun mereka tidak berani. Sekarang bunga-bunga berguguran dan rumputan mulai menguning. Namun dua sejoli itu tidak peduli. Asalkan bisa berkumpul bersama hal lain mereka tidak pedulikan lagi. Walau bunga mekar atau layu, entah musim semi atau gugur, asalkan bisa bersama mereka bahagia. Mereka masih muda dan saling mencinta. Yang lelaki berusia 18, seng gadis berusia hampir sama, berbaring di pelukannya. Bagi mereka, angin begitu halus dan hujan begitu lembut. Wajah si gadis selalu tersenyum puas. Ia berterima kasih atas kehidupan yang begitu indah. Tapi bila ia melihat rumah kokoh di bawah gunung sana, keceriaannya seketika menghilang. Matanya dikabuti kesedihan. Si gadis menghela nafas, Ksiawu sebenarnya kau tidak boleh mencintaiku dan tidak boleh memperlakukanku begini baik. Tangan Ksiawu lembut merapikan rambutnya. Kenapa? Karena aku tidak pantas menerimanya. Matu gadis itu mulai memerah dan air mati mengalir. Kau tahu, aku hanya seorang pelayan, tubuhku milik orang lain. Jika orang menyuruhku mati pun aku tidak bisa hidup lagi, Ksiawu memeluknya erat. Dai-dai, janganlah kau berkata begitu. Hatimu adalah milikku, hatiku pun milikmu. Jangan takut, ia memeluk begitu erat membuat si gadis luluh. Tapi air matu daidai terus mengalir. Dengan sedih ia berkata, Aku tidak takut dengan yang lain, hanya khawatir hubungan kita diketahui orang lain. Ia sangat takut karena pernah melihat majikannya marah. Majikannya adalah Wan Penguang. Bila Wan Penguang marah, tidak seorang pun yang bisa menahannya. Gadis itu membalas pelukan Ksiawu. Majikanku tidak akan mengizinkan kita bersama. Dia selalu bertindak kejam pada pelayan-pelayannya. Kalau dia tahu, Ksiawu tiba-tiba menutup mulut Dai-dai dengan mulutnya, tidak mengizinkannya melanjutkan kata-kata. Tapi bibir Ksiawu sendiri terasa dingin dan gemetar. Sesaat ia melepaskan gadisnya dan berkata, Aku tidak akan mengizinkan siapapun memisahkan kita. Tidak pernah, ia menghentikan kata-katanya karena merasa tubuh Dai-dai tiba-tiba mengejangkaku. Ia segera membalik tubuh dan melihat Wan Penguang sudah berdiri di sana. Di mati setiap orang, Wan Penguang bagaikan dewa. Bila benar ada dewa, dewa itulah Wan Penguang. Orang ini tubuhnya seolah lebih besar dan tinggi daripada dewa. Wajahnya lebih berwibawa daripada dewa. Walau ia tidak bisa membuat petir, sekali tangannya mengayun bisa secepat angin dan sekeras petir. Ksiawu adalah seorang pelajar, namun kungfunya lumayan lihai. Tapi begitu tangan Wan Penguang mengayun, ia tidak mampu menahan dan mengelakannya. Ia hanya bisa mendengar suara tulang retak. Dalam keadaan separuh sadar ia mendengar tangis Dai-dai serta langkah suara Wan Penguang yang mendekati. Aku tahu kau adalah anakku Laodau, ia pernah bekerja padaku, kata Wan Penguang pada Ksiawu, hari ini aku tidak membunuhmu, tapi lain kali kalau berani datang kemari akan kubuh kau dengan kero ditarik lima ekor kuda. Bila Wan Penguang sudah berkata begitu, setiap orang pasti mempercayainya. Bila ia mengatakan akan membunuh dengan kero ditarik lima ekor kuda, ia tidak akan menggunakan kero lain untuk membunuh. Gotong dia pulang. Beritahu kepada Wulao Dao jika ingin anaknya selamat, jangan biarkan keluar rumah. Semenjak itu Wulao Dao tidak pernah mengizinkan anaknya keluar rumah karena ia sangat menyayangi anaknya. Tapi ia juga tidak sanggup melihat anaknya semakin hari semakin kurus dan merana. Maka ia mendatangi Wan Penguang agar Dai-dai bisa menikah dengan anaknya. Jawaban yang ia dapat hanyalah sebuah gaplokan. Bila Wan Penguang menolak, ia hanya akan menolak satu kali saja karena tidak ada yang berani meminta untuk kedua kali. Saat panen musim gugur, nyawa Ksiawu hampir berakhir. Ksiawu tidak mau makan dan minum, tidak mau tidur dan tetap terjaga. Dalam jaganya, setiap hari ia seperti linglung terus-menerus menyebut nama Dai-dai. Hati Wulao Dao serasa hancur mendengar tangis anaknya. Ia rela mengorbankan segalanya demi seng anak, tapi sekarang ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah melihat anaknya mati perlahan. Ia sendiri sudah tidak mau hidup lagi. Di saat itulah ia menerima sebuah undangan perayaan ulang tahun, datang dari temannya sejak kecil. Walau umurnya tidak jauh berbeda, tapi ia memanggilnya, Laobo. Hanya dua kata itu saja. Laobo, berarti Pamanbo, itu sudah menunjukkan betapa Wulao Dao sangat menghormati Laobo. Ia sangat benci pada dirinya karena tidak sedari kemarin teringat nama itu. Satu-satunya orang yang bisa menjadi dewa penolong anaknya hanyalah Laobo. Tidak ada yang lain. Laobo adalah San Yeubo. Dunia ini memang tidak adil dan banyak orang yang mengalami ketidaknya adilan itu. Untunglah selain Tian, masih ada orang bernama San Yeubo. Walau kau sangat miskin tetapi mana kala kau mengalami suatu ketidakadilan dan datang padanya, maka ia akan menganggap masalahmu sebagai masalahnya dan akan memikirkan care untuk memecahkannya. San Yeubo tidak akan mengecewakan orang yang datang padanya. Kau tidak perlu membayar apapun, semua pasti akan ditolongnya, entah ia teman atau bukan, miskin atau kaya, ia tetap akan membantumu. Karena, ia senang menegakkan keadilan dan membenci segala ketidaknya adilan seperti petani membenci hama. Walau ia tidak menerima bayaran, secara tidak sengaja orang-orang sudah memberi sesuatu kepadanya. Bayaran itu berupa penghormatan dan persahabatan. Karena itu pula mereka memanggilnya Laobo, Pamanbo. Dan ia bangga dengan panggilan itu ia memang senang membantu orang seperti ia menyukai bunga yang bermekaran. Karenanya tidaklah mengherankan jika tempat tinggal Laobo bagai sebuah kota bunga. Di setiap musim berbeda pasti ada jenis bunga yang berbeda keindahan dan berbeda waktu mekarnya. Dan Laobo selalu berada di tempat di mana bunga mekar sedang indah-indahnya. Bunga yang paling banyak mekar saat ini adalah cerisan, maka Laobo pun berada di sana sambil menjamu para tamunya. Tamu-tamu Laobo datang dari berbagai daerah dan wilayah, membawa berbagai macam bingkisan, mulai dari yang mahal hingga buah dan sayuran, atau hanya sekedar membawa diri dan perasaan hati yang tulus. Laobo menganggap mereka sama, ia tetap akan melayani setiap tamunya dengan cara yang sama. Terutama pada hari ini, ia lebih ramah daripada biasanya karena hari ini istimewa. Inilah hari ulang taunya. Sebenarnya tubuh Laobo tidak tinggi, tapi orang-orang bilang tubuh Sanyeubo terlihat paling tinggi. Wajahnya selalu tersenyum, tapi keramahannya tidak mengurangi wibawanya. Semua orang tetap menghormatinya. Di samping Laobo berdiri Sanjian yang lebih muda. Jelas terlihat mereka lebih menghormati Sanyeubo daripada Sanjian. Sanjian bertubuh tidak begitu tinggi, tapi dari keseluruhan posturnya seperti mengandung tenaga besar yang tidak ada habisnya Sanjian adalah putra Laobo. Seperti ayahnya, ia juga senang menolong orang. Ia sering melepas bajunya buat membantu siapapun. Tapi orang selalu menganggap ia tidak seperti ayahnya. Sifat Sanjian sangat keras seperti gbara, setiap saat dapat meledak. Sifat seperti itu sering membuatnya salah langkah. Karena itu juga ia sering kehilangan teman. Orang lain bukan tidak mau mendekatinya, melainkan takut pada sifatnya itu. Tapi kaum perempua adalah pengecualian. Walau perempuan takut padanya, tapi sulit menolak daya tariknya. Banyak perempuan rela mengikutinya. Sekarang Sanjian berdiri di luar Taman Krisan menemani ayahnya menyambut tamu. Ia kesal karena sudah lama berdiri di sana. Untungnya sekarang sudah waktunya makan dan sudah cukup banyak tetamu yang hadir. Di antara para tetamu ada yang ia kenal, tapi banyak juga yang tidak ia kenal. Salah seorang di antaranya adalah pemuda yang mengenakan pakaian sederhana dan berwajah dingin. Pemuda itu datang membawa bingkisan yang tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Namun ayah dan anak San tidak mengenalnya. Tentu hal ini tidak masalah karena mereka senang berteman. Pintu rumah Laobo selalu terbuka untuk semua orang. Asal kau datang, Laobo pasti senang. Apalagi pemuda asing itu terlihat menyenangkan. Ayah dan anak San sangat senang menyambutnya. Sanjian juga suka berteman. Karenanya ia sengaja melihat kartun nama yang tertera pada bingkisan yang dibawa pemuda itu. Namanya Chen Zhaiming. Nama yang sangat biasa. Metu San Yeubo sangat awas dalam mengenali bakat dan perbawa seseorang. Segera ia bisiki anaknya, apakah kau pernah mendengar nama ini? Tidak, balas berbisik Sanjian. San Yeubo mengerut day. Dua tahun belakangan ini kau senang berkelana, masakah tidak mengetahui nama ini? Kemungkinan nasibnya kurang mujur, jadi namanya tidak dikenal. San Yeubo berfikir sebentar kemudian katanya, nanti kau harus tanya Luksiyang Chuan, mungkin ia tahu siapa pemuda ini? Baiklah, jawab Sanjian. Walau Sanjian berjanji untuk bertanya, namun ia tidak sempat menanyakannya ke Luksiyang Chuan karena tamu yang berdatangan semakin banyak dan ia segera melupakan kejadian tadi. Seandainya Sanjian tidak lupa pun belum tentu ia akan bertanya ke Luksiyang Chuan. Ia menganggap Luksiyang Chuan kebanci-bancian dan ia tidak suka lelaki seperti itu. Seandainya ia mengikuti nasihat ayahnya guna mencari tahu siapa pemuda itu, mungkin banyak hal yang akan membuat darah bergolak dan air mat mengalir bisa dicegah. Sebetulnya pemuda itu bukan bernama Chen Zhaiming, ia datang ke tempat itu hanya untuk membunuh orang, dan orang yang ingin ia bunuh adalah San Yeubo. Nama asli Chen Zhaiming adalah Mengxinhon.